Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita Biar Tuhan memberikan hikmatnya, biar Tuhan memberikan tuntunannya pada hari ini Sebelum kita mengawali perjalanan aktivitas kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan Jikalau kami boleh bangun dengan kondisi yang baik Semuanya karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, karunianya Tuhan untuk setiap kami Tuhan, berkiranya Tuhan pagi hari ini Engkau yang akan memberikan hikmatmu atas setiap kami Yalah kiranya hadiratmu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini Bersetiap hati yang haus dan lapar akan engkau boleh dibuaskan Terima kasih, terima kasih Mari kita sama-sama sembah Kita datang, naikkan ucapan syukur kita Naikkan penyembahan Terima kasih ya Tuhan Oh kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Ya Yesus Biar pada hari pagi hari ini ya Tuhan Biar pada hari pagi hari ini ya Tuhan kami boleh berjumpa secara pribadi Tenggelam di dalam kasih-Mu Kasih-Mu Bapak, oh Tuhan Kasih-Mu Bapak, oh Tuhan kami berjumpa secara pribadi Oh Tuhan kami rindukan selalu diam dalam baik-Mu Bertemukan Bertemukan Dengan muka Tenggelam di dalam Amin Kasih-Mu Ya Tuhan Kasih-Mu Bapak, oh Tuhan ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu Bertemu Muka Bertemu Muka Tenggelam di dalam hadiratmu Ya Tuhan Oh Tuhan Kurindukan selalu Diam dalam baikmu Bertemu Muka Menikmati indahnya kasihmu terhasil Menikmati indahnya Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Hari Ras Kudusmu Menuhi baikmu Dan ku tersebut Menyambamu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Bi lagi hadiratmu Hadiratmu Memenuhi Memenuhi Setiap kami Tuhan Dengan hadiratmu Hadiran Dan kudus Dan kudus Memenuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembah 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 Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hadiratmu 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 Memenuhi Memenuhiku Hadirat Kudus Hadirat Kudus Menuhi baikmu Dan ku tersungguh Dan ku tersungguh Menyembah Menyembah Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hadiratmu 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 Memenuhiku Hadirat Kudus Hadirat Kudus Penuhi Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Tersungguh Menyembah Menyembahmu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hadiratmu Hadiratmu Memenuhiku Penuhi Penuhi kami Ya Tuhan dengan hadiratmu 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 Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Tersungguh 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 Memenuhiku 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 Dengan sekenap hati Hadirat Kudus Menuhi Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hadiratmu Hadiratmu Menuhi Penuhi baikmu Dan ku Tersungguh Menyembahmu Menyembahmu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hadiratmu 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 Memenuhiku Hadiratmu Hadirat Kudusmu Penuhi Penuhi baikmu Dan ku Tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Hanya kemuliaanmu Berbicara Berbicara bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini Kami bangun mencari wajahmu Tuhan Dan kami rindu mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup kami Kami percaya ketika kami rindu mencari tuntunan Tuhan Maka engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk menuntun kami umatmu Bapak Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami pagi hari ini Kami buka hati kami bagi firman Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Iya baik saudara Pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Dari Filipi pasal yang pertama saudara ya Filipi pasalnya yang pertama saya ambil dari ayat yang ke-19 ya Dan ayat yang ke-20 Firman Tuhan berkata disana Filipi pasal yang pertama ayat 19 dan ayat yang ke-20 Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus Ayat 20 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi saudara Ya jadi kita tahu bersama ketika Rasul Paulus dipenjara Ya dia harus membayar harga Ya kenapa? Karena dia didera, dianiaya bahkan dia dipenjarakan karena Kristus Ya tetapi kita belajar dari apa yang Rasul Paulus alami Ya dia justru bersyukur ketika dia dipenjarakan Dia berkata bahwa ini semua terjadi kepadaku tidak apa-apa Karena justru ini menyebabkan kemajuan Injil itu semakin diberitakan kepada semua orang Ya bahkan dia berkata lewat pemenjaraannya dia bersyukur sehingga jelas Bahkan bagi semua orang dan bagi seluruh istana Ya dia telah dipenjarakan karena Kristus Dan semua orang pasti bertanya ya Kenapa dia dipenjara karena Kristus? Siapakah Kristus itu? Saudara betapa luar biasa ketika kita ini menyadari Kita ada dalam Kristus, kita ada dalam Tuhan Dan kita mengalami banyak penderitaan Banyak masalah Tetapi kita tahu bahwa itu semua akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Rasul Paulus tidak menyesali itu Sebaliknya dia berkata yang dia tahu Dia bilang bahwa ya semua ini Karena aku tahu ayat 19 tadi Bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku Ya kalau kita tahu saudara bahwa kita ini mengalami masalah Pencobaan penderitaan itu untuk membawa kita pada keselamatan Maka tidak ada yang lebih membuat kita berbahagia Selain kita ini boleh mengalami salib Kristus Dan kita menyadari bahwa karena salib itulah Kita ini sedang menuju kepada keselamatan yang kekal Ya kita bayangkan dulu Rasul Paulus itu Seorang yang membunuh ya para pengikut Kristus Tapi ketika dia sendiri mengalami Yesus Dia berubah menjadi seorang yang memberitakan Injil Bahkan ketika dia di penjara dia tidak takut saudara Dia bilang dia tahu karena kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku Saudara mari kita melihat dari cara pandang Seperti Rasul Paulus memandang Bahwa setiap masalah persoalan yang kita hadapi Itu sebenarnya Tuhan mau untuk membawa kita ini mengalami keselamatan yang kekal Lewat pergumulan hidup, lewat masalah, lewat tantangan yang kita hadapi Itu semakin membawa kita tentunya menjadi serupa dengan Kristus Sehingga kita beroleh keselamatan Karena ya lebih baik menderita karena kebenaran saudara Ya bukan karena berbuat dosa Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami di hidup ini Membawa ketekunan, membawa kebaikan Lewat penderitaan, lewat masalah Hidup kita semakin dibaharui Saya mendengar banyak kesaksian yang saya bersyukur Bu Sekalipun saya kena masalah Tapi itu membawa saya bertobat Ini juga yang Rasul Paulus sadari banget Sehingga dia berkata Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku Oleh doamu dan oleh pertolongan roh Kristus Yesus Kita meyakinkan diri kita saudara Bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan Berarti roh Kristus Roh Allah itu ada dalam hidup kita Dan oleh kekuatan dari roh kudus Roh Allah yang akan membuat kita ini mampu Kita ini kuat keluar sebagai pemenang-pemenang Ya karena itu Rasul Paulus bilang Aku tahu bahwa semua penderitaanku ini Kesudahannya ialah keselamatanku Mari kita percaya dan mari kita mengimani Bahwa goal dari hidup kita ini adalah Kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus Sehingga sekalipun kita diizinkan mengalami tantangan Persoalan badai Tapi kita percaya ujung-ujungnya Membawa keselamatan Sehingga kita ini tidak binasa Dan yang kedua puluh dia berkata disana Sebab yang sangat ku rindukan dan ku harapkan Ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Ya ini yang dia bilang sangat ku rindukan dan aku harapkan Ya bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Secara manusia malu gak Rasul Paulus di penjara Tentunya malu dia di penjara Tapi yang dia rindukan dan harapkan dari pemenjaraannya itu Justru bukan malu yang dia terima Tapi dia bangga sodara Makanya dia juga berkata Terlebih suka aku menderita karena kebenaran Terlebih suka aku ada dalam aniaya Dalam bahaya Dalam penjara Karena kalau itu untuk kebenaran Untuk iman Kepada Kristus Maka itu adalah sebuah kebanggaan Rasul Paulus berkata Karena ini yang sangat aku rindukan dan aku harapkan Ya bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Sebab Tuhan bilang penderitaan karena kebenaran itu tidak membawa malu Tapi justru membawa kemuliaan di dalam hidup kita sodara Karena itu Rasul Paulus berkata disana Melainkan Ya dia bilang seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus Dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku Baik oleh hidupku Maupun oleh matiku Ya satu hal yang Rasul Paulus rindukan dia bilang Biarlah lewat hidupnya Kristus dimuliakan Lewat matinya pun Kristus dimuliakan Saudara kita semua tentunya berharap Supaya nanti kita mati Kita itu mati dengan terhormat Apa itu mati dengan terhormat Mati bukan karena dosa Tapi kita mati di dalam Kristus Karena kita sudah mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik Jangan ada seorang pun yang meninggal di dalam dosa sodara Sehingga kita tahu ya nanti lewat mati kita Biarlah Tuhan juga dipermuliakan Kita mulai berdoa dari sekarang Tuhan aku rindu Baik lewat hidupku Maupun lewat matiku Aku rindu supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidupku Sodara kita tidak tahu kita hidup sampai kapan Tapi yang jelas satu saat kita semua akan dipanggil pulang Biarlah kita berdoa Tuhan Kalau satu saat aku dipanggil pulang nanti Aku rindu Tuhan Biarlah kematianku itu juga membawa kemuliaan bagi namamu Ya jangan biarkan Tuhan Kami ini mati sebagai orang-orang yang kalah Jangan biarkan kami mati sebagai orang-orang yang menyerah Jangan biarkan kami mati sebagai orang-orang yang gugur imannya Tapi biar kami mati dengan terhormat Karena kami mati di dalam Tuhan Itu yang Rasul Paulus bilang Dia ingin sodara entah hidupku maupun matiku Aku ini memuliakan nama Tuhan Kita berdoa hari-hari ini Entah lewat hidup kita Ataupun lewat mati kita Kita berdoa Supaya Yesus yang dimuliakan Karena itu selama Tuhan Masih beri kita waktu sodara Mari kita sungguh-sungguh hargai waktu hidup kita Setiap jam, setiap menit, setiap detik Kita mau isi dengan hal-hal yang berharga Yang mulia Saya terus berdoa kepada Tuhan sodara Supaya Tuhan juga terus pakai hidup saya Ya sekalipun kadang capek Tapi saya bilang kepada Tuhan Saya mau mengisi hari-hari hidup saya Hanya untuk melayani Tuhan Untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan Supaya entah lewat hidupku Maupun lewat matiku Aku ini memuliakan nama Tuhan Jangan sampai Ya dalam hidup kita Mempermalukan nama Tuhan Hidup dalam kenajisan Percabulan Hidup dalam judi Kemabukan Sudah cukup sodara Ya karena kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka Dibaca oleh semua orang Apapun yang kita lakukan Ya itu orang akan kembali menilai Wah itu loh Katanya Kristen Katanya pengikut Kristus Mari kita berusaha Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi teladan Supaya kita bisa berkata Seperti Rasul Paulus berkata Ya aku ingin entah lewat hidupku Maupun lewat matiku Satu yang aku rindu Tuhan dimuliakan Kita berdoa hari-hari ini Tuhan Kami juga menyerahkan hidup kami Menyerahkan juga mati kami Satu saat nanti Ketika Tuhan panggil kami ini Sungguh-sungguh sudah mempermuliakan Nama Tuhan Saya berdoa Buat setiap sodara Jadilah terus berkat Di rumah Di keluarga Dimulai dari keluarga kita Bahkan dimana saja kita berada Biar lewat hidup kita Yesus dimuliakan Dan juga lewat mati kita Tuhan juga akan dimuliakan Mari kita akan renungkan firman ini sodara Terima kasih Bapak Kau hidup Ku hidup bagimu Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap memandangmu Tuhan Amen Tetap menyandangmu Dunia Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Lebih lagi katakan pada Tuhan Kalau ku hidup Tuhan Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap menyembahmu Yesus Amen Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Selama ku hidup Selama ku hidup Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap memandangmu Tuhan Yesus Amen Tetap menyembahmu Selama ku hidup Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Terima kasih Dunia tak akan pernah bisa Jauhkan kami Tuhan Biar seperti Rasul Paulus Berkata entah hidupku Ataupun matiku Aku ingin Yesus dimuliakan Bapak ajar kami anak-anakmu Untuk terus hidup Di dalam perkenanan Tuhan Ajar kami tahu dan percaya Bahwa setiap masalah Persoalan yang kami hadapi Tuhan akan mendatangkan kemuliaan Dan kesudahannya adalah Keselamatan kami Jangan biarkan kami marah Jangan biarkan kami kecewa Dengan pergumulan Dengan tantangan yang kami hadapi Di hidup kami Tapi biar kami Terus percaya Bahwa Tuhan turut bekerja Dan akhir dari semuanya Itu adalah untuk keselamatan kami Kami tahu kami harus diproses Kedagingan kami Harus dihancurkan Agar kami boleh memperoleh Keselamatan yang dari Tuhan Berkati setiap anak-anakmu Bapak Mereka terus setia Di mesbah syukur Bangun pagi hari Mencari wajah Berkati Mereka sedang dalam pergumulan Engkau Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan Yang sakit Engkau jamah Di atas tempat-tempat tidur mereka Kesembuhan boleh terjadi Bapak yang bekerja Pagi hari ini Yang sekolah Yang kuliah Tuhan sertai Dimanapun berada Biar hidup kami Memuliakan nama Tuhan Pekerjaan kami Memuliakan nama Tuhan Sekolah kami Di sekolah Kami memuliakan nama Tuhan Di kantor Di kampus kami Memuliakan nama Tuhan Jadikan kami Berkat Tuhan Dan kerinduan kami Entah hidup kami Maupun mati kami Kami memuliakan nama Tuhan Terima kasih Bapak Engkau juga memberkati Siap mereka berulang tahun hari ini Engkau sudah tambahkan Satu tahun Kedewasaan Jasmani Biar Tuhan juga beri Kedewasaan rohani Di dalam engkau Dalam nama Yesus Tuhan Terima kasih Buat setiap anugerah Yang luar biasa Engkau limpahkan Dalam hidup kami Pagi hari ini Kami berdoa Tuhan Engkau juga Tuhan Yang cukupkan Siap yang berkekurangan Yang adalah Persoalan yang berat Tuhan Jamah dan Pulihkan Bapak Berkati bangsa Dan negara kami Indonesia Tuhan Jangan engkau luputkan Bangsa ini Selamatkan bangsa kami Dijauhkan dari Kerusuhan Pemberontakan Pertikaian Di dalam nama Yesus Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakil Seluruh jajaran Yang ada di bawahnya Terima kasih Tuhan Yang berulang tahun Sekali lagi Kami percaya Anugerah Tuhan Turun sempurna Hari ini Kami membawa Dalam doa Kami Percaya Tuhan Sempurnakan doa kami Lewat doa Bapak kami Bapak kami yang ada dalam Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah berkat Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohul Kudus Menyertai hidup kita Mulai malam Mulai pagi hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Kita akan bersama Amin 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 Shalom Dan selamat pagi Selamat memulai aktivitas Tuhan memberkati Kau angkat tangan menyempahmu Ku angkat suara memuji-Mu Kau setelahnya bagiku Kau setelahnya dihidupku Ku angkat tangan menyempahmu Ku angkat suara memuji-Mu 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 Ku angkat suara memuji-Mu